Jejak Peradapan Dunia Dalam Konteks Masa Kini Sejarah Paket C Setara SMA-MA Modul 4 Petunjuk Penggunaan Modul Untuk mempermudah penyerapan materi dalam modul ini, disarankan peserta pelatihan untuk melakukan hal tersebut. 1. Pahamilah terlebih dahulu pengantar modul sehingga memperoleh gambaran awal secara utuh ke rangka modul. 2. Pahamilah tujuan yang diharapkan ketercapaian tujuan pembelajaran menjadi indikator kompetensi yang ingin dicapai setelah mempelajari materi ini. Hal ini digunakan untuk mempermudah fokus bagi peserta dalam mengukur penguasaan kompetensi materi. 3. Pahamilah uraian materi secara komprehensif dengan memperhatikan kompetensi yang ingin dicapai. 4. Dialogkan dengan fasilitator maupun teman sejawat Anda untuk memperdalam dan memperluas pemahaman materi. 5. Kerjakan penugasan dan soal-soal latihan untuk mengetahui apakah materi yang dipelajari telah dapat dikuasai. 6. Cocokkan hasil pekerjaan dengan kunci jawaban yang telah tersedia. 7. Lakukan penilaian pribadi apakah hasil telah memenuhi kriteria yang ditentukan. Apabila nilai Anda kurang dari 75, maka Anda perlu mempelajari kembali terutama untuk materi-materi yang belum dipahami. Bila nilai Anda sama atau lebih dari 75, maka Anda dapat melanjutkan modul selanjutnya. 7. Tujuan yang diharapkan setelah mempelajari modul Memerinci persamaan manusia purba atau Indonesia dan dunia dengan manusia modern 2. Memerinci perbedaan manusia purba Indonesia dan dunia dengan manusia modern 3. Mengkorelasikan persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern 4. Membanggakan hasil kolerasi persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern 5. Mempresentasikan hasil kolerasi persamaan dan perbedaan manusia purba dengan manusia modern 6. Menelaah peradaban awal Asia 7. Menelaah peradaban Mesir kuno 8. Menelaah peradaban awal Eropa 9. Menelaah peradaban awal Amerika 10. Mengkolerasikan peradaban awal dunia 11. Menelajikan dalam bentuk bagian hasil kolerasi antar peradaban dunia 11. Menelajikan dalam bentuk bagian hasil kolerasi antar peradaban dunia Unit 1. Ragam manusia purba di dunia 11. Urayan materi Manusia purba adalah manusia yang hidup di zaman prasejarah 12. Dimana pada zaman tersebut manusia-manusia belum mengenal tulisan 13. Banyak sekali temuan-temuan manusia prasejarah yang ditemukan oleh para ahli 14. Mereka mengadakan penelitian-penelitian dan juga penggalian di tempat-tempat yang menjadi tempat tinggal manusia purba itu sendiri 14. Manusia purba terbesar di berbagai balahan dunia 15. Manusia purba hidup pada zaman prasejarah 16. Dimana masa manusia belum mengenal tulisan 17. Jejak manusia purba ini ditemukan oleh para ahli di berbagai tempat di belahan dunia 18. Yakni Afrika, Asia, dan Eropa 18. Banyak temuan fosil manusia purba di Afrika yang diperkirakan hidup lebih awal di zaman prasejarah 19. Dan menyebar ke berbagai wilayah 19. Dibandingkan dengan hasil temuan di tempat lain 19. Manusia purba di Afrika Afrika dikenal juga dengan sebutan benua hitam 19. Banyak ditemukan jejak awal munculnya manusia purba 20. Berbagai penemuan jenis manusia purba tersebut 20. Memilih perbedaan masa hidup dan ciri fisiknya 21. Jenis-jenis manusia purba yang ditemukan di benua Afrika 21. Antara lain sebagai berikut di bawah ini 21. Australopithecus afarensis jenis manusia purba ditemukan pada tahun 1999 di lembar Aftar oleh seorang paleontropolog dari Etopia yang bernama Jere Senai 21. Dalam Ratna Habsari 21. Hasil dari penggalian pencarian jejak manusia purba ditemukan tengkorak bayi dalam bentuk yang sempurna 21. Oleh penemuannya tengkorak tersebut 22. Diakini sebagai hominidaya kecil 23. Setelah mengamati ciri fisik 23. Bahwa fosil yang ditemukan memiliki ukuran tengkorak yang masih kecil 24. Dan memiliki kening 24. Serta gigi yang lembut 24. Keyakinan ini semakin kuat setelah ditemukan tulang giga yang kecil 25. Tulang belakang yang berlubang 26. Serangkaian gigi susu 26. Gigi dewasa 27. Dan yang paling menarik ditemukan juga tulang 28. Yuit 28. Yang memiliki fungsi penting terhadap kemampuan berbicara 28. Beostrapolitius africanus 28. Manusia purba dari jenis yang berbeda yang ada di Afrika 29. Yang dapat diartikan kerak dari Afrika Selatan 29. Pada tahun 1924, Raymond Dart dalam Ratna Habsari 27. Seorang guru besar dari Universitas 29. With Water Sun di Johannesburg, Afrika Selatan menemukan pecahan tongkorak dan rahang bagian bawah manusia purba di sebuah pertambangan kapur di Tanjung Harapan 29. Fosil tersebut diperkirakan berusia 5-6 tahun dan diberi nama 30. Austrapolitius africanus 30. Manusia yang menyerupai kerak ini diperkirakan hidup pada sekitar 3-2 juta tahun yang lalu 30. Memiliki tinggi 1,5 meter serta dapat berdiri dengan dua kaki dengan volume otak antara 450-600 sisi 30. Masih hidup secara nomaden dan banyak hidup di hutan-hutan lembab Afrika 30. Ardipitesius ramidus Pada tahun 1994, E. H. THE D. K.K. menemukan fosil manusia purba di Afrika Timur awalnya penemuan tersebut dimasukkan dalam genus Austrapolitius dengan sebutan Ramidus namun W. THE D. K.K. menetapkan penemuan E. H. THE tersebut ke dalam genus baru yaitu Ardipitesius ramidus hal ini disebabkan karena ramidus memiliki perbedaan yang sangat besar dengan semua kelompok austral polypichius ardipatichius ramidus mengkonsumsi buah daun dan juga biji-bijian ciri-ciri ardipatichius ramidus memiliki posisi oramen amagnum yang ada di depan tengkora bagian bawah gigi seri paling atas relatif lebih kecil daripada gigi bagian belakang, gigi taring bagian bawah dan atas relatif lebih besar, ukuran tubuhnya rata-rata lebih kecil daripada ukuran tubuh austral polypichius afrancis d austral polypichius robustus paleontologi robinson dan robert brome menemukan fosil yang sama seperti austral polypichius africanus hanya saja memiliki postur rubah yang lebih besar makhluk tersebut diberi nama austral polypichius robustus makhluk tersebut hidup hingga hidup 2 hingga 1,5 juta tahun yang lalu ciri-cirinya memiliki tulang rahang dan gigi yang kuat wajah datar tulang alis dan volume otaknya 525 cc selain itu juga ditemukan austral polypichius boisei yang mempunyai ciri mirip austral polypichius robustus menurut para paleontologi kemungkinan berasal dari jenis yang sama tetapi ditemukan di tempat yang berbeda e homo rohedeciensi atau homo africanus homo rohedeciensi adalah spesies homonin yang dideskripsikan dari fosil manusia rohedeciensi sisa fosil mereka berusia 3.000 sampai 125.000 tahun yang lalu pada jaman Pleistocene fosil spesies ini ditemukan pada tahun 1021 oleh Tom Zwicklar di rohedecia utara yang diperkirakan 5-6 tahun ciri-ciri homo rohedeciensi adalah mempunyai volume otaknya 435 sampai 530 cm gigi gerahang depan bagian bawah mempunyai dua puncak tangannya relatif panjang dan tulang jarinya agak melengkung cara berpakaian dan peralatan yang digunakan untuk berburu dan bekerja sudah lumayan maju homo rohedeciensi merupakan nenek moyang bangsa aplika dari res negroid hidup pada 3.000 sampai 125.000 terlalu diperkirakan mempunyai karakteristik kehidupan lebih baju dibandingkan Ostra Polipiceus africanus 2. manusia perbariasia A. sinatropus pekinensis sebagian peneliti menyebut sinatropus pekinensis atau manusia peking yang sekarang ini menjadi kota Beijing dengan homo pekinensis penemu fosil sinatropus pekinensis adalah Davidson, Sean Black, dan Franz Wasdenreich pada tahun 1929-1980 diperkirakan manusia ini hidup sekitar 2.000 sampai 4.000 tahun yang lalu di Huachoukutien yang berlokasi 40 km dari Beijing struktur tubuhnya menyerupai P. techan tropus erectus yaitu mereka mirip seperti karakter tapi berjalan seperti manusia dengan volume otak antara 900 sampai 1200 sisi yang sudah mendekati otak manusia sekarang yaitu 1400 sisi B. sinatropus pekinensis seorang arkeolog yang bernama Wu Jukang pada tahun 1963 menemukan fosil manusia purba sinatropus pekinensis di latihan kontri China bagian barat laut yang kemudian baru dipublikasikan pada tahun 1964 disebut juga dengan homo erectus lantian sis diperkirakan hidup sekitar 800 tahun yang lalu memiliki ciri fisik yakni memiliki ukuran tubuh lebih kecil tulang kening lebih menonjol mulut menjorok ke depan otak sinantropus latihan sis lebih maju dari megan tropus dan juga pite tropus dalam lokasi temuan sinatropus latihan sis banyak terdapat artefak seperti batu dan abu temuan ini mendapatkan bahwa sinatropus latihan sis memiliki kemampuan menggunakan peralatan dan membuat api 3. manusia purba di Eropa A. homo heidelbergensis keberadaan manusia purba di Eropa teridentifikasi dengan ditemukan fosil manusia purba yang berusia antara 600 dan 400 tahun lalu dari diri genus homo dengan sebutan homo heidelbergensis atau manusia heidelberg diperkirakan merupakan nenek moyang dari homo neanderthalensis di Eropa dan homo sapiens telah mengenal alat bantu yang berbentuk mirip dengan alat yang digunakan oleh homo heidelbergensis ciri fisik homo heidelbergensis memiliki tulang tengkora berwarna cerah muka besar alis yang bertemu pada satu sisi sebagai ukuran besar rang tegak dan proporsi tubuhnya modern rangka otak yang besar dengan isi kranial yang umumnya 1100 sampai 1400 cm berlebihi rata-rata manusia modern 1350 cm dan memiliki alat-alat dan perilaku yang lebih maju B. Homo neanderthalensis penemuan homo neanderthal diawali pada tahun 1856 dari pekerjaan tambang yang menemukan fosil tempurung kepala dengan tulang pelipis yang menonjol sejumlah tulang tangan dan tulang kaki yang tebal di sebuah gua yang terletak di lembah neander akhirnya fosil tersebut diambil dinamai homo neanderthal untuk bertahan hidup homo neanderthal di samping maka tumbuh-tumbuhan di samping maka tumbuh-tumbuhan juga memakan daging dari hasil pemburuan binatang mamalia bahkan dengan ditemukannya sisa-sisa kulit kerang dipertirakan mereka juga makan kerang laut bagi mereka yang tinggal di sekitar pinggiran laut tengah hasil temuan fosil menunjukkan mereka hidup berkelompok interaksi sosial telah memberikan rangsangan pada otak untuk kemudian mendorong kemampuan berbicara meningkatkan alih pengetahuan dan wariskan keterampilan meskipun demikian mereka belum dapat mengenal berbagai kerja antara laki-laki dan perempuan ciri-ciri fisik homo neanderthal diantaranya adalah 1. bertubuh besar pendek dan kekar 2. bertubuh sekitar 84 kg 3. batang hidung besar dan mancung jejak terakhir neanderthal diperkirakan pada sekitar 28.000 tahun yang lalu hal tersebut merunjuk pada temuan dari sisa-sisa tungku purba mata tomba dan pengeri batu serta sisa-sisa buah pinus yang terbakar mengapa kemudian homo neanderthal secara berangsur-angsur dinyatakan menghilang ahli biologi evolusioner cilive final sound menyebutkan antara 30.000 sampai 23.000 tahun yang lalu telah terjadi zaman es yang terdingin bahkan terjadi periode terdingin yang hebat secara terus menerus selama 3 tahun hal tersebut membuat homo neanderthal tidak mampu bertahan hidup c. homo cromagno pada tahun 1940 di Gua Lachaus yang terletak di daerah Dorgogne Perancis sekelompok anak-anak menemukan fosil cromagnon saat bermain di area gua ceromagnon merupakan pengganti homo neanderthal yang memiliki tingkat kecerdasan lebih tinggi kesamaan ceromagnon dengan homo neanderthal adalah hidup dalam gua dengan jumlah kelompok yang besar memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bercocok tanam dan berburu binatang di darat juga penangkapan ikan pada manusia tertentu memiliki fisik yang kuat, cerdas, dan mampu membuat peralatan terburu yang lebih beragam seperti katapel, pisau, dan lembing dengan kecerdasannya, cromagnon telah mampu mendirikan perkemangan caranya adalah dengan membuat ruang yang terpendam di bawah tanah mereka juga membangun buku berbentuk kubah selanjutnya ditutup dengan kulit binatang dan lempangan tanah yang dicampur dengan roh rumputan serta telah mampu menjahit pakaian dari kulit binatang, seni lukis, patung, dan pahat mereka juga telah mengenal sistem kepercayaan dengan media lukisan untuk mendatangkan kekuasaan magis sehingga membantu mereka memperoleh hasil buruan yang banyak menghindarkan diri mereka dari bahaya dengan hidup berkelompok, cromagnon telah mampu membuat organisasi kemasyarakatan penguburan anggota kelompok yang telah meninggal 4. Keterkaitan manusia purba dengan manusia modern sebagai besar para ilmuwan yang berkecimpung dengan penelitian manusia purba baik para paleontropologi maupun pakar genetika sepakat kemunculan manusia modern atau yang pelajen disebut homo spensis berawal dari Afrika 200.000 tahun yang lalu selanjutnya pada 1.000 sampai dengan 70.000 tahun yang lalu terjadi penyebaran manusia modern dari Afrika ke seluruh dunia jejak pengambaran manusia modern awal di dunia hingga kini masih dapat dilihat di berbagai belahan dunia di Australia terdapat orang-orang aborigin yang memiliki kesamaan dengan gen manusia modern awal yang telah sampai di Australia sekitar 50.000 tahun yang lalu di Asia jejak penyebaran manusia modern awal dari Afrika diperkirakan mulai 40.000 tahun yang lalu di saat bersamaan manusia modern dari Afrika menuju Asia Tengah juga Asia Tenggaran hingga memasuki Indonesia jejak rekam perkembangan manusia modern di dunia hingga sekarang keturunannya yang terdapat di Indonesia dapat dilihat pada wilayah Alor atau Nusa Tenggara Timur dan Papua yang menggunakan akar bahasa Malanesia Keterkaitan dalam kehidupan manusia purba memberikan dampak yang besar bagi manusia modern dalam kurun waktu yang lama dalam kurun waktu yang panjang manusia purba banyak mengalami perubahan dan menjadi manusia modern ada banyak keterkaitan antara manusia purba dan manusia modern sekarang manusia purba dan manusia modern memiliki beberapa persamaan dan perbedaan hal ini sejalan dengan teori evolusi yang menyatakan asal-usul manusia itu sama yaitu dari suatu tempat di muka bumi kemudian menyebar ke berbagai belahan dunia manusia berevolusi dan kurun waktu yang panjang sehingga menghasilkan berbagai variasi ragam manusia ataupun ras yang khas dari proses evaluasi tercipta ke beragaman manusia purba dan modern dimana diantara keduanya memiliki ciri-ciri memiliki persamaan dan perbedaan baik dari segi fisik maupun non-fisik secara fisik persamaan antara manusia purba dan manusia modern memiliki bentuk tubuh yang sudah konkret tidak jauh berbeda perbedaannya pada manusia purba lebih menyerupai primata sedangkan manusia modern dapat dikatakan sudah dalam bentuk manusia seutuhnya pada manusia purba tangkora kepala memiliki ciri dagu menonjol dahi menonjol ke depan rahang lebih kuat dan besar tangkora lebih tebal dan volume otak sedikit sedangkan pada manusia modern ciri fisik pada tangkora kepala nampak dagu tidak terlalu menonjol tulang lebih datar rahang lebih rapuh dan lebih kecil tangkora lebih tipis secara volume otak besar manusia purba memiliki fisik sangat kuat karena harus lo kerja keras untuk berburu masih menggunakan alat dari batu misalnya untuk membuat api fisik manusia modern tidak lebih kuat daripada manusia purba manusia modern tidak perlu bersusah payah menggosok batu-batuan untuk membuat api sudah banyak menggunakan alat bantu dalam kehidupan sehari-hari dari segi dan fisik corak keragaman dan keterkaitan manusia purba dan modern dapat dilihat beberapa aspek 1. kehidupan sosial ekonomi 2. hasil-hasil budaya 3. kepercayaan pertama ada corak kehidupan sosial ekonomi manusia purba pada zaman batu sudah mengenal bercocok tanam kegiatan bercocok tanam masih dilakukan manusia modern hingga sekarang perbedaannya pada manusia purba pola bercocok tanam masih menggunakan pola berpindah-pindah sedangkan manusia modern sudah membuka lahan secara tetap pola bercocok tanam manusia purba yang berpindah-pindah hingga kini masih kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia seperti di pedalaman hutan Kalimantan dengan membakar hutan yang membuka ladang yang baru ladang yang lama ditinggalkan bila mana dirasa sudah tidak subur lagi guna menjaga ketersediaan bahan-bangan baik manusia purba maupun manusia modern sama-sama mengawetkan makanan mereka pada manusia purba cara mengawetkan makanan untuk menyimpan hasil buruan mereka dengan menggunakan cara mengasinkan menjemur hingga kering dan memberikan ramuan khusus pada manusia modern cara mengawetkan makanan berkembang dengan menggunakan es maupun alat pendingin seperti lemari es termos es sehingga sekarang cara sehingga sekarang cara mengawetkan makanan dengan cara mengasinkan masih bisa dilihat cara nelayan Indonesia mengawetkan ikan hasil tangkapannya dengan cara membalurkan garam dalam jumlah banyak pada ikan kemudian menjemurnya di bawah sinar matahari hingga kering dalam berinteraksi sosial dengan kelompoknya manusia purba dan manusia modern sama-sama menggunakan sistem komunikasi pada manusia purba sistem komunikasi menggunakan bentuk bunyi mulut yakni dalam bentuk kata-kata atau gerakan badan bahasa isyarat yang sederhana penggunaan komunikasi dengan bentuk bunyi berkembang hingga dalam bentuk bahasa lesan lesan sekarang ini jenis bahasa yang digunakan di dunia beragam sekali setiap negara memiliki bahasa resmi ditambah dengan puluhan bahkan hingga ratusan bahasa ibu bahasa daerah lima bahasa cina tiga bahasa perancis empat bahasa arab lima bahasa spanyol sedangkan bahasa isyarat yang menggunakan gerakan badan dan yang berkembang hingga sekarang misalnya bahasa tangan bagi dunia runggu kedua hasil-hasil budaya hanya manusia yang memiliki budaya demikian pula pada manusia perubahan modern telah mampu membuat hasil budaya baik material dan non material sesuai dengan tingkat perkembangannya pada manusia perubahan manusia modern mampu membuat tempat berteduh dan tidur sedangkan manusia modern berkembang lagi dari semua lagu bu hingga sekarang berbentuk rumah rumah-rumah yang masih menggunakan cerami dedaunan kering masih bisa dijumpai pada rumah adat Papua yakni onai sedangkan konsep rumah pada manusia modern dewasi ini berkembang terus dari konsep horizontal atau rumah dengan konsep satu lantai sekarang ini berkembang ke konsep teritikal seperti gedung kunian pencakar langit pada budaya non material guna mempertahankan keberlangsungan penerusnya manusia purba dan manusia modern beranak pinak mereka sama-sama memiliki pola asu anak-anaknya perbedaan pola asu pada manusia purba senantiasa bawa serta bunyi mereka kemanapun manusia purba banyak menghabiskan waktu bersama bayinya selain itu mereka menyusui selama beberapa tahun bukan hitungan bulan pada komunitas manusia purba mengendalkan keluarga mereka untuk menjaga bayinya sedangkan pola asu pada manusia modern bisa meninggalkan bayinya di keranjang bayi untuk waktu yang lama bahkan sekarang pola asu ini bergeser pengasuhan anak mereka bisa diserahkan pada orang lain karena orang tanya sibuk bekerja di luar rumah unit 2 corak peradaban awal di dunia a peradaban awal asia 1 peradaban mesopotamia peradaban mesopotamia berkembang di tanah pertanian yang subur diantara dua aliran sungai eufrat dan tikris di wilayah asia barat yang kini menjadi republik irak dalam bahasa yunani secara harfiah mesopotamia berarti diantara sungai-sungai daerah mesopotamia yang subur mampu menyongkok keberlangsungan hidup manusia seiring perjalanan waktu dengan berkembangnya manusia manusia mengembangkan peradabannya itulah sebabnya daerah yang subur tanahnya seringkali menjadi asal muasal peradaban manusia hal ini dibuktikan dengan munculnya sistem penulisan pertama kali oleh bangsa sumeria yang mendiami mesopotamia sekitar lima ribu tahun yang lalu sistem penulisan yang dikenal oleh bangsa sumeria ini selanjutnya memberikan andil yang besar dalam peradaban awal mesopotamia kerajaan atau bangsa yang pernah berkuasa di mesopotamia mesopotamia diantaranya sebagai berikut ala bangsa sumeria perintis peradaban awal asli adalah bangsa sumeria penduduk asli daerah mesopotamia dalam sejarah bangsa sumeria terdapat tiga periodisasi yang dikenal dengan periode ubaid uruk dan jumdet nals hingga digunakan sebagai nama kota dan situs tempat ditemukan hasil budaya bangsa sumeria di iraq bangsa sumeria sebagai bangsa pertama yang mendiami wilayah ubaid yang terjadi antara tahun 5.300 sampai 4.000 SM sehingga pada rentang tahun itu disebut juga sebagai periode ubaid saat itu bangsa sumeria tinggal di pemukiman besar dan telah memiliki keterampilan yang berkembang hingga mampu membuat roda dari tanah liat periode berikutnya adalah periode uruk dimana pada periode ini ditandai dengan munculnya kehidupan urban atau kota di mesopotamia dalam bentuk munculnya negara kota dan organisasi pemerintah di periode ini ditunjukkan dengan adanya mangkuk tanah liat dan munculnya bentuk awal huruf kuneifrom pada periode jumdet ners perkembangan peradaban ditandai dengan huruf-huruf kuneifrom yang muncul pada periode uruk semakin berkembang lebih praktis yang awalnya berupa piktograf digantikan dengan lambang huruf dengan desain yang sederhana dan abstrak berbagi sarana untuk menopong kehidupan sebuah negara kota sudah muncul seperti irigasi serta sarana untuk mengelola sumber-sumber makanan sehingga penduduk mengalami suasembeda pangan atau surplus pangan kepandaian dan kemakmuran bangsa Sumeria juga ditunjukkan dengan berdirinya bangunan-bangunan besar pada masa itu kedua bangsa akadia perjalanan sejarah selanjutnya yang terjadi di kawasan mesopotamia adalah berkuasanya bangsa akadia dibawah kepemimpinan raja sargon berhasil mengalahkan bangsa Sumeria dan menguasai wilayah mesopotamia bangsa akadia termasuk rumpun bangsa semit yang berasal dari daerah padang pasir yang terletak di sebelah utara mesopotamia dalam bidang budaya Sumeria dan akadia berakulturasi sehingga era kepemimpinan ini sering disebut era Sumeri akadia dalam bidang bahasa bahasa akadia secara perlahan menggantikan bahasa Sumeria sebagai bahasa utama tetapi tetap menggunakan tulisan kune from kerajaan akadia juga menciptakan sistem pos pertama dan barang yang akan dikirim di bungkus amplop yang terbuat dari lempeng lempengan tanah liat c bangsa babylonia bangsa babylonia lama bangsa amoria yang termasuk rumpunan bangsa semit menguasai kerajaan babylonia lama pada mulanya mereka berkuasa di daerah shira raja hamurabi merupakan raja yang terkenal karena menyusun undang-undang yang kemudian dipahat di atas tiang batu namun setelah raja hamurabi meninggal kerajaan babylonia lama yang besar dan maju mulai lemah akibat dari serangan hitite dari arah barat d bangsa asyiria bangsa asyiria tinggal di hulu sungai efrat dan tingris berusaha menguasai daerah mesopotamia selama beberapa tahun bangsa asyiria berjuang melawan bangsa akadia dan sumeria bangsa asyiria memenangkan peperangan atas bangsa-bangsa tersebut dan menguasai daerah mesopotamia bangsa asyiria juga ingin menguasai laut untuk melindungi perdagangan upaya itu baru berhasil sekitar tahun 750 lambat laun kerajaan asyiria semakin lemah dan kelemahan ini diketahui oleh bangsa caldea yang berkembang di daerah mesopotamia selatan bangsa ini menyerang kerajaan asyiria pada tahun 612 itu kota ninifeh berhasil dikuasai sehingga mengakibatkan runtuhnya kerajaan asyiria ee bangsa kaldea dengan runtuhnya kerajaan asyiria bangsa kaldea sebagai penguasa baru menghidupkan kembali kerajaan babilonia dengan nama babilonia baru dibawah kepemimpinan raja nabukan nejar dua atau nabukan nejar agung mencapai puncak kejayaan antara tahun 604 sampai 561 wilayah kekuasaannya seluruh wilayah mesopotamia termasuk mesopotamia utara yang menjadi wilayah kekuasaan asyir ia terkenal karena ekspedisi militer ke berbagai wilayah seperti suriah dan ponecia memaksa kota-kota seperti damaskus trirus dan sidon tunduk pada 601 nabukan nejar dua terlibat perang melawan mesir ia mulai memutuskan perhatian pada usaha-usaha mempertahankan wilayah kekuasaan dan melakukan berbagai proyek pembangunan ia membangun kota babilonia dengan megah mencapai luas tinggi luas 3 mil persegi ia juga membangun gerbang ishar serta baik Allah pertama dari bangsa Yahudi di Yerusalem setelah menguasai kota itu pada tahun 539 cirirus agung raja dari persia berhasil menjatuhkan kerajaan babilonia baru contohnya kerajaan babilonia baru oleh bangsa persia membuat orang yahudi telah lama menginginkan kembali ke tempat dasarnya di yudea israel f bangsa persia cerisus agung membangun kekaisaran persia dengan membagi wilayahnya dalam satrapi cerirus digantikan oleh darius darius banyak melakukan perbaikan dalam pemerintahnya dalam masa pemerintahnya ia terlibat perang dengan Yunani dan mengalami kekelahan di Marathon Yunani pada 490 kekuasaan persia atas babilonia runtuh di bawah pemerintah rius 3 dalam 3 pertemuan melawan Alexander agung dari kerajaan makedonia Yunani persia takluk seluruh wilayah persia menjadi bagian Yunani Alexander agung membangun kota baru bernama seleukia salah satu kebijakan Alexander adalah helenisasi yaitu penyebaran dan penanaman kebudayaan Yunani seperti bahasa seni arsitektur gaya hidup pandangan hidup Yunani ke seluruh daerah takluknya Alexander juga berambisi memasukkan unsur-unsur Yunani ke dalam bulaya persia pada juni 323 Alexander meninggal di istana Nabukan Nejar 2 dalam usia 32 tahun kekaisarannya terpecah menjadi empat kerajaan yaitu dinasti Petolen Meus di Mesir Seleukia di Persia Pargamon di Asia kecil dan Makedonia di Yunani sebelum dikuasai bangsa Romawi kerajaan-kerajaan ini saling bersaing berebut dominasi 2 peradaban lembuh sungai hindus kota Mohenjo daro diperkirakan sebagai ibu kota daerah lembah sungai sehindu bagian selatan dan kota harapa sebagai ibu kota lembah sungai sehindu bagian utara pembangunan kota Mohenjo daro dan harapa didasarkan suatu perencanaan kata kota yang pasti dan teratur baik wilayah kota dibagi beberapa blok masing-masing bagian atau blok berbentuk bujur sangkar pada tempat itulah penduduk membangun rumah tempat tinggal teknik membangun rumah telah memperhatikan faktor kesehatan dan kebersihan lingkungan saluran limbah langsung dihubungkan dengan saluran umum yang dibangun di bawah jalan dimana akan mengalir langsung menuju sungai daerah-daerah yang berada di sepanjang lembah sungai sehindu merupakan daerah yang subur terbukti bahwa penduduk sekitar mengusahakan pertanian sehingga pertanian menjadi mata pencarian hasil-hasil pertanian adalah padi gandum gula jelai kapas dan teh masyarakat sekitar juga telah mampu membuat peralatan rumah tangga peralatan pertanian emas serta bangun-bangunan kota sutkagodon memainkan peran penting dalam perdagangan masyarakat sungai sehindu dan bangsa sumeria perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan jalan laut perahu layar dan jalan darat tenaga kuda unta dan kereta kecil chandragupta mauraya menjadi jeraja pertama kerajaan mauraya pada masa pemerintahannya daerah kekuasannya diperluas ke arah timur dan bagian utara India juga merupakan kekuasannya sehingga daerah ini menjadi sangat luas yaitu daerah kasmir di sebelah barat dan lembah sungai gangga se sebelah timur pada masa pemerintahan asoka mengalami masa yang gemilang dimana kalinggada dekan berhasil dikuasai namun setelah ia menyaksikan peperangan dan selalu menginginkan perdamaian setelah asoka meninggal kerajaan menjadi kerajaan kecil dan peperangan sering terjadi muncullah seorang raja yang berhasil mempersatukan kerajaan tersebut dengan begitu maka berdirilah kerajaan gupta dengan sandra gupta satu sebagai rajanya masyarakat lembah sungai sehindu sering memuja dewa bertanduk besar dan dewa perempuan yang melambangkan kemakmuran masyarakat lembah sungai sehindu juga menyembah binatang seperti buaya gajah dan juga menyembah pohon seperti pohon beringin dari hasil penggalian di kota harapah ditemukan arca dan dua buah torso arca yang ditemukan di kota Mohenjo daro yaitu arca seorang pendeta berjanggut arca lain yang ditemukan berbentuk garis penari yang terbalut dari perunggu asal arca tersebut merupakan peninggalan kebudayaan bukan hanya arca tetapi alat rumah tangga dan senjata juga merupakan peninggalan yang dibuat oleh masyarakat lembah sungai sehindu tiga peradaban cina sebagai wilayah negeri cina terdiri dari pegunungan di sebelah utara mengalir sungai huangho atau sungai kuning di sebelah selatan mengalir sungai yang teking di lembah sungai huangho inilah berkembang kebudayaan cina kuno nama tiongho berasal dari kata cungkwo yang berarti negeri tengah orang cina kuno menganggap negerinya berada di tengah-tengah dunia penduduknya disebut cungkwo yang berarti penduduk negeri tengah dari kata cungkwo berubah menjadi tiongko sedangkan dari kata cuongha menjadi tiongho kondisi sosial politik kebesaran sejarah peradaban cina terbangun dari beberapa dinasti dinasti yang pertama adalah dinasti xia beberapa dinasti yang memberikan tonggakan penting dalam peradaban cina yakni pada masa pemerintah 1 dinasti sang 2 dinasti qin 3 dinasti han dinasti sang yang berlangsung 1600 sampai 1045 raja yang pertama dari dinasti sang adalah raja tang sebagai raja terakhir pada dinasti sang adalah raja yung pemerintahan dinasti sang dipimpin sebagai 31 raja pemerintahan pada dinasti sang bersifat feodal sistem ini berlanjut ke dinasti dinasti selanjutnya kedudukan raja bukan hanya memimpin manusia melainkan juga wakil para dewa sehingga kekuasaan raja bersifat mutlak pemerintah raja sama halnya sebagai pemerintah dewa hal ini juga terjadi pada masa kerajaan kerajaan di nusantara pada masa hindu buddha temuan jejak peradaban pada dinasti sang berupa penanggalan radio karbon yang tertara yang tertara pada cangkang kura-kura artefak perunggu berupa gusi bagian dari kereta perang dan senjata mereka juga mampu membuat kain sutera serta menggunakan sistem tulisan rumit dinasti kin ditandai dengan jeo yang mengangkat dirinya sendiri menjadi seorang kaisar dengan gelar sing huati sebagai kaisar pertama pada dinasti kin pengangkatan ini terjadi setelah joa jang berhasil mempersatukan beragam suku bangsa di tiongkok peninggalan peradaban pada masa kiasar sehi huanti dunia adalah membangun tembok besar yang populer sebagai tujuan wisata hingga sekarang pembangunan tembok raksasa ini sebagai benteng pertahanan dari serangan suku bangsa lain di luar wilayah kekaisarannya pembangunan tembok raksasa tidak sekali jadi namun berlangsung juga pada masa pemerintahan di luar dinasti kin hingga menjadi panjang seperti sekarang ini di samping memiliki kekuasaan mutlak kaisar mengangkat menteri untuk membantu kaisar menjalankan roda pemerintahan tugas menteri memberikan pandangan dan kebijakan pada kaisar namun keputusan akhir kebijakan tetap pada kaisar setelah kaisar si huanti wafat pada 205 maka tampuk kekaisaran diteruskan oleh putranya yang bernama kin er si pada masa kepemimpinan kaisar kin er si dinasti kin runtuh karena kaisar dianggap lemah sehingga terjadi pergolokan yang membuat kekaisaran kin er si runtuh dengan demikian berakhir pula dinasti kin dalam peta politik di peradaban tiongkok dinasti han sebagai pengganti dinasti kin dibagi dalam periode han barat yang berlangsung pada 206 sampai 9 masehi dan han timur pada 25 sampai 220 masehi awalnya liubang membagi negara ke dalam beberapa feodal dengan maksud memuaskan para pemimpin namun kemudian ia berhasil memuaskan kekuasaan sepenuhnya di tangannya kebijakan yang dibuat oleh kaisar si huanti dilanjutkan pada masa dinasti han wilayah tiongkok semakin bertambah luas hubungan perdagangan dengan negara barat seperti pemawi mulai dibuka pada masa pemerintahan kaisar han wudi yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di kemudian hari sistem feodal pada kekaisaran cina runtuh setelah terjadi revolusi di cina yang berganti menganut sistem komunisme maka berakhirlah kekaisaran cina berganti dengan bentuk republik rakyat cina sistem kepercayaan dan religi pada awalnya menganut kepercayaan kepada dewa fengfa atau penguasa angin dewa leishi atau penguasa angin topan dan dewa thaisan penguasa bukit dunia mempercaya akan kehidupan di dalam baka hal ini dibuktikan adanya temuan makam perempuan yang bernama fu hao di situs anyang di dalam makamnya ditemukan riasan kain sutra makanan yang diawetkan dan najah laki-laki yang mungkin dimaksud untuk menjaga fu hao di alambak hasil budaya dan peradaban tiongkok kuno ala filsafat ajaran mulai berkembang pada masa dinastihan diantaranya Lao Tse Kong Hucu dan Meng Tse berikut penjelasan secara singkat b teknologi peradaban awal di Cina banyak memberikan kontribusi pada peradaban dunia beradaban awal yang munculnya ditemukan di Tiongkok menyebar keluar di daratan Tiongkok dan ketika digunakan oleh bangsa lain turut meningkatkan peradaban bangsa penggunaannya tak jarang makin berkembang pesat di luar wilayah Tiongkok ketika ada yang memodifikasi dan mengembangkannya hasil budaya bangsa Tionghoa yang banyak membawa pengaruh besar bagi bangsa-bangsa di dunia antara lain sebagai berikut b peradaban mesir kuno b peradaban mesir kuno adalah suatu peradaban yang berkembang di bagian timur laut Afrika peradaban ini terpusat di sepanjang sungai Nil yang panjangnya 6.400 km peradaban ini dimulai dengan penyatuan mesir hulu dan hilir sekitar 3.150 masehi lembah sungai Nil yang subur mendorong masyarakat untuk bertani hasil pertanian adalah gandum sekoy dan jelai padian yang biji atau buahnya keras air sungai Nil dimanfaatkan untuk irigasi dengan membangun saluran air terus dan waduk peran sungai Nil adalah sebagai sarana transportasi perdagangan banyak perahu dagang melintas sungai Nil peran sungai Nil juga sangat begitu penting bagi kehidupan masyarakat di lembah sungai tersebut maka tepatlah jika Herodotus menyebut negeri mesir sebagai hadiah sungai Nil karena dibentuk di sekitar lembah sungai Nil peradaban Mesir kuno juga sering disebut peradaban lembah sungai Nil sejarah politik di Mesir berawal dari terbentuknya komunitas di desa-desa sebagai kerajaan kecil desa itu bernama Nomen desa tersebut berkembang menjadi kota dan berkembang lagi menjadi dua kerajaan kecil yaitu kerajaan Mesir Hilir dan kerajaan Mesir Hulu sekitar tahun 4000 Masehi pada tahun 3050 seorang penguasa bernama Menes mempersatukan kedua kerajaan menjadi kerajaan Mesir besar Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar di Raun ia berkuasa mutlak di Raun dianggap dewa dan dipercaya sebagai putra dewa Osiris dalam menjalankan pemerintahnya Firon mengangkat para penjabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan Mesir dikuasai oleh 30 dinasti yang berbeda dalam sejarahnya yang panjang tersebut Mesir kuno memiliki tiga ibu kota terkenal yakni Mempis, Awaris, dan Hebe berikut penjelasan sejarah panjang para penguasa di Mesir kuno A. Periode Pradinasti dimulai sekitar tahun 5500 Masehi meratap suku-suku kecil di lembah Sungai Nil di Mesir Utara peradaban Amratia dan Gerjia berkembang pertanian, peternakan, dan teknologi di bagian Mesir Selatan dan peradaban Nahkoda sekitar tahun 5500 suku-suku kecil menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan di Mesir Utara berkembang peradaban Amratia dan Gerjia yang menunjukkan beberapa perkembangan teknologi sementara di Mesir Selatan peradaban Nahkoda memirip dengan badari yang mulai memperluas kekuasaannya di sepanjang Sungai Nil sekitar tahun 4000 Masehi pada fase akhir masa Pradinasti peradaban Nahkoda mulai menggunakan simbol-simbol tulisan yang telah berkembang menjadi tulisan Hieroglyph B Periode dinasti awal Di masa awal Firaun memperkuat kekuasaan terhadap Mesir Hilir dengan mendirikan ibu kota di Memphis Meningkatnya kekuasaan kekayaan Firaun pada periode dinasti awal tercermin dari bangunan mastaba atau makam yang rumit dan bangunan-bangunan pengujaan di tempat makam mereka di Apiodos C. Periode Kerajaan Lama Pada masa ini khususnya dibawa pemerintahan Firaun Dreser atau Zoser dan Firaun Kufu Teknologi Arsitektur dan Seni berkembang pesat Mereka mampu membiayai pembangunan projek-projek kolosal seperti piramida serta membuat karya-karya seni yang istimewa Periode ini juga ditandai kuatnya praktik-praktik feodal yang mengikis kekuasaan ekonomi Mesir hal ini diperburuk dengan terjadinya kekeringan besar tahun 2200-2150 akibatnya Mesir konon memasuki periode kelaparan dan perselisihan selama 140 tahun yang dikenal sebagai Periode Menengah Pertama Di Periode Menengah Pertama Setelah Pemerintahan Pusat Mesir runtuh pada akhir periode kerajaan lama pemerintah tidak lagi mampu mendukung atau mengustabilkan ekonomi Gubernur-gubernur tidak lagi menguntungkan diri kepada Firaur kekurangan pangan dan sangketa politik meningkat dalam perkembangannya pemimpin lokal mulai berkebut kekuasaan pada 2160 Masehi penguasa-penguasa di Herak Lepolis menguasai Mesir Hilir dan keluarga Intep di TB mengambil alih Mesir Hulu pada tahun 2055 tentara TB dibawa pemimpin Nebwebeter Mentuhopet dua berhasil menyangkut kedua negeri yang dikenal sebagai periode periode kerajaan pertengahan Firaun pada periode kerajaan pertengahan berhasil mengembalikan kesejahteraan dan kestabilan negara hal ini mendukung kebangkitan seni sastra dan proyek pembangunan monumen penguasa terakhir kerajaan pertengahan Amenemhat III memolehkan pendatang suku bangsa dari Asia tujuan memenuhi kebutuhan pekerjaan terutama untuk pertambangan dan perbangunan dengan meluapnya sungai Nil mengakibatkan dapat mebebani ekonomi dan mempercepat kemunduran Mesir selama masa kemunduran penduduk kanan berhasil mengambil alih kekuasaan dan memaksa pusat mundur ke TB F periode menengah kedua dan bangsa Haikso setelah hampir 100 tahun mengalami masa stagnasi pada tahun 1555 Masei Debi mengumpulkan kekuatan untuk melawan Heikso di bawah Ahmose satu penguasa pribudi Debi berhasil menguasai bangsa Heikso di Mesir pengalaman dikuasai bangsa asing menjadi pelajaran berharga bagi Firaun di periode setelahnya yaitu Periode Kerajaan Baru Periode Kerajaan Baru Secara umum warisan terkenal Firaun Firaun pada periode ini adalah terwujudnya kemakmuran yang tertandingi sebelumnya di akhir periode Mesir terus menerus mendapatkan serangan dari bangsa barbar yaitu Libya dan orang laut yang menguasai Laut Aegera pengaruh dan kekuasaan Firaun di Mesir semakin dibayang-bayangi kekuasaan para imam Agung di kuil Tebe dan maraknya praktik korupsi di dalam kerajaan hal ini membuat kerajaan terpecah-pecah akibatnya Ramis XII hanya menguasai wilayah utara sedangkan selatan berpusat di Tebe dikuasai para imam Agung Amun Mesir akhirnya jatuh ke tangan seorang gubernur yang kuat di Mesir hilir bernama Semendas ia mendirikan dinasti baru sekaligus mengawali periode menengah ketiga H periode menengah ketiga periode ini ditandai dengan berkuasanya dinasti baru yaitu dinasti Semendas yaitu memerintah dari ibu kota di utara Mesir bernama Tanis wilayah selatan yang dikuasai para imam Agung Amun tunduk pada kekuasaan Semendas antara tahun 671 hingga 667 Masehi Asyur menyerang Mesir masa kekuasaan Raja Khus Taharaka dan penerusnya kirinya Asyur berhasil memukul mundur Kurs ke Nubiah Mereka juga menduduki Mempis dan menjarah harta karun di kuil-kuil Tebe I Periode Akhir Bangsa Asyur tidak bermaksud menduduki Mesir secara permanen Mereka menyerahkan kekuasaan Mesir pada fasal-fasal pribumi yang dikenal sebagai Raja-Raja Saiz Di bawah Raja Saiz Mesir mengalami kebangkitan singkat dalam bidang ekonomi dan budaya Pada 525 Masehi bangsa Persia dari kekaisaran Akhaimenit yang dipimpin Chambais II menaklukkan Mesir dan mengambil alih gelar Firaun serta menyerahkan Mesir kepada seseorang Satrapi J Periode Dinasti Ptolemeus Pada 332 Masehi Alexander Agung menaklukkan Mesir dengan sedikit perlawanan dari bangsa Persia Pemerintah yang didirikan oleh Penerus Alexander dibuat berdasarkan sistem Mesir beribu kota di Alexandria Budaya Yunani tidak menggantikan budaya Mesir penguasa dinasti Ptolemeus mendukung tradisi lokal untuk menjaga kesetiaan rakyat mereka membangun kuil-kuil dalam gaya Mesir mendukung kultur tradisional dan menggambarkan diri mereka sebagai Firaun meskipun telah berusaha memenuhi pintu tenorga dinasti Ptolemeus tetap menghadapi tentangan di situasi seperti ini dimanfaatkan penguasa Romawi untuk menyerang Mesir Mesir akhir tunduk pada penguasa Romawi sekitar tahun 30 Masehi Kali Periode Kekuasaan Romawi Pada saat Mesir berada di bawah kekuasaan Romawi mereka masih mempertahankan beberapa tradisi Pada pertengahan abad pengaruh agama Kristen mulai mengakradi Alexander karena dianggap mengancap tradisi lokal muncul penganiayaan terhadap orang-orang Kristen yang muncak pada masa pemerintahan Kaisar Diokletianus pada 303 Masehi Di bawah Kaisar Theodosius pada tahun 391 Masehi agama Kristen bahkan menjadi agama resmi kekaisaran Romawi atau agama negara konsekuensinya ritus pangan pada masa sebelumnya berlarang dan kuil-kuil ditutup 3. Kondisi sosial dan struktur masyarakat Masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hirarki dengan Viraun berada di posisi paling puncak serta Budha di posisi paling bawah di kepercayaan, kepercayaan terhadap kekuatan gaib dan adanya kehidupan setelah kematian merupakan kepercayaan yang dipegang secara turun temurun orang Mesir percaya dewa-dewa perlu diberi sesajian untuk mencegah amarah mereka dewa-dewa disembah dalam sebuah kuil kuil tidak dijadikan tempat ibadah melainkan pada hari tertentu patung dikeluarkan untuk disembah oleh masyarakat, masyarakat Mesir juga percaya pada adanya kehidupan sesudah mati, mereka menginginkan agar jiwa atau roh mereka dapat hidup selamanya, oleh karena itu mereka merancang cara-cara mengawetkan jenajah dengan pembalseman atau pemumian 5 hasil budaya A. tulisan hierogilif hierogilif ditemukan tertulis di dinding piramida, tugok belisik maupun daun papyurs huru hierogilif terdiri dari gambar dan lambing berbentuk manusia hewan dan berbeda-beda setiap lambang juga memiliki makna tulisan hierogilif berkembang menjadi lebih sederhana kemudian dikenal dengan tulisan hieratis dan demotis tulisan atau tulisan kayu B. ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Mesir banyak mewariskan ilmu pengetahuan penting bagi kehidupan manusia antara lain pengetahuan tentang astronomi sistem kalender matematika teknik pembangunan sejumlah bangunan seperti piramida obelisik sinfix kuil dan pengobatan astronomi atau ilmu perbintangan juga telah berkembang di Mesir karena ilmu ini sangat terkait dengan kegiatan pertanian dalam kaitannya dengan pengetahuan astronomi bangsa Mesir membuat sistem kalender sendiri peradaban Mesir kuno mengenalkan kita pada ilmu sederhana seperti penambahan pengurangan perkelian dan pembagian kemampuan dalam bidang matematika sangat membantu mereka dalam membangun piramida berikutnya adalah obelisik yang merupakan bangunan merupakan tugu besar yang didirikan untuk memuja amonra bangunan monumental lainnya sifix agung giza yang terletak di kompleks piramida giza sifix adalah patung singa berkepala manusia terakhir adalah pengobatan Mesir kuno bawang putih mampu bawang putih maupun merah dikonsumsi secara rutin untuk menjaga kesehatan serta dipercayai dapat mengurangi gejala asma c peradaban awal Eropa penanda peradaban awal Eropa dapat dilihat dari perjalanan peradaban pulau kereta peradaban Yunani dan peradaban Romawi satu peradaban pulau kereta pulau kereta terletak di daerah perairan laut tengah bagian timur pulau kereta merupakan daerah penghubung antara daerah-daerah pusat perdagangan di pulau Sicilia Mesir Pantai Leven Bizantium dan Yunani masyarakat pulau kereta adalah masyarakat maritim dengan kehidupan pokok berdagang dan berlayar di laut tengah kota-kota pusat perdagangan telah ditata dengan baik pada umumnya bangunan gedung di pulau kereta terbuat dari batu batah dan nada yang bertingkat banyak terdapat bangunan-bangunan toko atau loji-loji kantor dagang masyarakat kereta telah mengenal kepandayan mengecor dan menempa besi dan ini merupakan salah satu potensi kekuatan dari angkatan perang kerajaan pulau kereta yang telah menggunakan alat senjata dari besi masyarakat pulau kereta telah mengenal untuk tulisan yang disebut dengan tulisan minus namun tulisan minus sampai sekarang belum berhasil dibaca sehingga sejarah kerajinan pulau kereta belum terungkap dengan jelas masyarakat pulau kereta memuja kekuatan kekuatan alam dewa tidak berfungsi sebagai pencipta malapetaka tetapi berfungsi sebagai pelindung dan pemberi berkah pada abad kelima belas masyarakat kerajaan pulau kereta mengalami keruntuhan karena mundurnya perdagangan lepas lepas daerah daerah kolonia akibat bencana alam akan tetapi sejak abad kelima belas terjadi invasi dan gelombang penyerbuan bangsa Indo Jerman dari Asia tengah memasuki daerah semenanjung Yunani dan akhirnya merebut pulau kereta peradaban Yunani Yunani merupakan salah satu pusat peradaban tertua di Eropa tingginya tingkat peradaban Yunani dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya sebagai berikut A keadaan alam daerah Yunani terletak di ujung tanggera benua Eropa sebagai besar kumpulan di laut Aegea dan laut Lonia masuk wilayah Yunani di sebelah utara Yunani berbataskan dengan Albani Yugoslavia Bulgaria dan Turki di daratan Eropa di sebelah timur Yunani dikelilingi laut Aegea sebelah selatan laut tengah dan sebelah barat laut Lonia pantai Yunani banyak teluknya memiliki beberapa tanah genting seperti Peloponeses yang Chalcedia tanah Yunani bergunung-gunung itu pada umumnya tidak subur keadaan alam yang kurang subur itu membuat bangsa Yunani meninggalkan daerah dan mencari daerah-daerah yang subur B. penduduk bangsa Yunani merupakan percampuran daerah antara para pedagang dari padang rumput sekitar laut Kaspia dan penduduk asli yang mengusahakan pertanian bangsa-bangsa pendatang itu termasuk ke rumpunan bangsa Indo-Jerman suku-suku pendatang berimigrasi sejak tahun 2000 dan datang secara bergelombang mereka tidak hanya menempati daerah Yunani tetapi menyebar sampai ke pulauan laut Aegea dan bahkan menetap sampai di daerah pantai Asia Barat pada tahun 1878 M. ditemukan hasil penggalian pur bakala yaitu bekas bangunan kota kuno Troyo maka Raja Agame Non Harta Benda Piramus Benda tersebut disebut peninggalan kebudayaan Mecenai yang banyak permasalahannya dengan kebudayaan Knossos di pulau Kereta C. Seni bangunan atau seni pahat pada masa kejayaan Yunani sebanyak dibangun kuil dengan gaya Doria antara lain satu akropolis berarti kota tinggi sebab letaknya di daerah perbukitan di bagian inti akropolis terdapat dua kuil yaitu kuil Erekteum dan kuil Parthenon dua kuil Dewa Jeus di Pukit Olympus bangunan disebut altis yakni sebagai tempat pembunjuan Dewa Jeus pada masa kini berkempang pula seni teater dan seni sastra seni teater berkaitan dengan seni sastra pengarah pengarang sastra Yunani kuno yang terkenal adalah Homerus karyanya yang indah itu ialah Lelias dalam buku ini dikisahkan perang Troya karya Homerus yang lain adalah Odesea D ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa Yunani telah memiliki berbagai macam pengetahuan dan teknologi yang tinggi yakni satu menciptakan perahu layar sebagai sarana untuk mengarungi laut tengah dan menghubungkan daratan Yunani dengan daerah-daerah pantai timur pulau Sicilia dua membuat barang dari tanah liat tiga menghasilkan karya arsitektur empat mengembangkan industri untuk menunjang perdagangan lima menghasilkan karya benda-benda logam e pemerintahan dan hukum Yunani dikelilingi gunung lembah dan teluk keadaan alam ini mempersulih hubungan satu kelompok dengan kelompok lain pemukiman pemukiman yang terpisah itu lambat laun berkembang menjadi negara kota yang merdeka negara kota tersebut disebut polis pada masa itu di Yunani terdapat banyak negara kota diantara negara-negara kota itu ada dua negara polis yang kemuka berikut ini satu polis Sparta menjelang akhir abad salah satu polis di Pelopo Nesos dikuasai oleh Sparta polis mengadakan suatu pemberontakan terhadap Sparta tetapi Sparta tetap berusaha untuk menjaga segala kemungkinan terhadap terulangnya kembali suatu pemberontakan kedua Athena tata pemerintah Athena digariskan oleh Solo negara ini melakukan beberapa pembaruan antara lain menghampus perbudakan dan memulihkan hak rakyat sipil kota Athena terletak di semenanjung Atika dan tidak jauh dari pantai dengan bandarnya bernama Piracus tiga perang Persia dengan Yunani ketika Athena memberikan bantuannya kepada polis maka tindakan Yunani dijadikan alasan oleh Raja Darius untuk menyerang daratan Yunani serangan Persia ke Yunani terbagi menjadi tiga perode yaitu tahun 490 Masehi 490 Masehi dan 480 Masehi tetapi pasukan Yunani berhasil mengalahkan Persia dalam membebaskan polis-polisnya pada tahun 448 Masehi dilaksanakan perdamaian antara Persia dan Yunani masa kejayaan Athena Athena mengalami kemajuan pesat dalam segala bidang seperti bidang seni dan ilmu pengetahuan munculnya filosof filosof besar persaingan Separta dan Athena kemajuan yang dicapai oleh Athena menimbulkan rasa isi dari polis lainnya termasuk polis Separta persaingan antara Separta dan Athena memuncak dalam perang Peloponesos akhirnya Separta menang dalam pertempuran laut Aegospotami dan membuat Athena menyerah Yunani menjadi terpecah balah dan semakin lemah peradaban Yunani terancam punah runtuhnya Yunani munculnya Macedonia kekuasaan dan kelemahan Yunani ini digunakan sebaik-baiknya oleh Pilipus seorang raja dari kerajaan Macedonia yang terletak di sebelah utara daerah Yunani pada tahun 338 Masehi tentara Yunani yang sudah lemah dengan mudah dapat ditaklukkan oleh pasukan Macedonia perjuangan kerajaan Macedonia menyerbu Persia diteruskan oleh putranya yang bernama Iskandar Julkarnia F. Filsafat Filsafat bangsa Yunani banyak diterjemahkan dan ditafsirkan oleh para filsafat Islam dan melalui kesejahteraan Islam ciri filsafat Yunani yaitu metode berpikir logis atau rasional dan sistematis cara menyelidiki terhadap suatu peristiwa dan gejala-gejalaan sampai pada masalah yang sekecilnya G. Kepercayaan bangsa Yunani percaya kepada adanya Dewa Dewi yang bertumbuh seperti manusia tetapi lebih indah lebih besar dan tak dapat mati H. Peninggalan H. Peninggalan budaya Seni bangunan dan seni pahat pada umumnya karya seni bangunan dan seni pahat diciptakan sebagai tanda pengabdian terhadap dewa-dewa pada zaman itu banyak kuil-kuil yang dibangun seni sastra khas kesustraan pada umumnya ditulis untuk memulihkan para pahlawan yang telah gugur pada zaman itu terdapat juga penulis sejarah terkenal yaitu Herodotus dan Tichidiades Herodotus kemudian dianggap sebagai bapak sejarah filsafat orang Yunani telah pandai menyusun menciptakan ilmu filsafat yang meliputi berbagai bidang antara lain ilmu pikir ilmu alam ilmu kesusilaan dan ilmu negara ilmu pengetahuan bangsa Yunani merupakan peletak dari ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan berkembang sendiri sebagai usaha para ahli filsafat untuk menjawab rahasia keberadaan alam semesta dengan segala isinya 3. Peradaban Romawi aletak dan keadaan alam romawi daerah awal kekuasaan kerajaan romawi adalah daerah selonanjung apennin atau daerah italia daerah italia terdiri atas daerah pegunungan dan dataran rendah dataran rendah itu merupakan daerah yang subur hasil guminya adalah gandum jagung padi sayur-sayuran dan buah anggur darah padang rumput digunakan untuk usaha peternakan pegunungan apennia menghasilkan bahan mineral diantaranya biji besi tembaga emas dan batu pau walam b asal usul bangsa romawi bangsa romawi merupakan pencampuran daerah antara penduduk asli dengan suku-suku kelana suku kelana adalah datang dari arah utara lebih dulu datang di italia dari suku-suku kelana yang datang dari daerah pedatang rumput sekitar laut kaspia administrasi dan pemerintahan satu jaman kerajaan kerajaan romawi berasal dari sebuah kota yaitu kota roma menurut cerita tradisi rakyat kota roma didirikan oleh remus dan romulus tahun 750 sampai 751 di atas tujuh buah bukit perkembangan pemerintahan dari kota roma terus berlangsung hingga menjadi sebuah kerajaan bentuk pemerintahan kerajaan ini berlangsung cukup lama namun tidak menjadikan kerajaan romawi menjadi sangat besar kedua jaman republik pada mulanya republik romawi adalah republik kaum patricia dengan sistem pemerintahannya bersifat aristokrat ketika itu masih berbentuk sebuah polisi atau negara kota namun dalam waktu lima abad republik polis tumbuh menjadi sebuah imperium timbulnya golongan proletar untuk memperluas wilayah kekuasaannya republik romawi memerangi daerah sekitar peperangan tersebut menerus membuat tanah pertanian di italia terbenakalai sehingga tanah tersebut jual dan para pemiliknya pergi ke kota roma untuk mencari pekerjaan senang memegang seluruh kekuasaan kekuasaan tertinggi di imperium rema romanum dipegang oleh senat kekuasaan senat bukan hanya dalam bidang legislatif saja tetapi juga di bidang eksekutif triumvirat satu untuk menghadapi senat pada tahun 64 masehi para panglima perang seperti pomperius traseus dan julius caesar membentuk persekutuan tiga serangkaian atau lebih dikenal dengan sebuah triumvirat triumvirat dua kematian julius caesar pada triumvirat satu menimbulkan kekacauan karena semua anggota senat berebut kekuasaan usaha senat itu berhasil digagalkan oleh para panglima julius caesar yang membentuk triumvirat baru di tahun 43 masehi anggota-anggota triumvirat kedua adalah antonius lepidus dan octavianus kekaisaran romawi octavianus akhirnya diangkat menjadi kaisar pertama oleh senat senat memberi gelar augustus kepada octavianus augustus artinya yang maha mulia octavianus juga menjabat sebagai kepala agama ia juga telah menjadi seorang raja besar dengan kekuasaan mutlak octavianus menjabat dari tahun 31 sampai 14 masehi pada masa pemerintahannya implereum romanum mengalami masa yang gemilang pengganti octavianus adalah tiberius pada masanya ia di daerah plastina berkembang agama kristian yang diajarkan oleh yesus kristus nabi isa agama kristian terus berkembang dan penganus semakin banyak pada masa pemerintahan kaisar agama kristian dinyatakan sebagai agama negara pembagian romawi pada masa pemerintahan kaisar teodosiur wilayah kekuasaan kaisar romawi dibagi menjadi dua bagian yaitu kekaisar romawi barat dengan ibu kota roma dan kekaisar romawi timur dengan ibu kota konstantinopel sejak pembagian itu romawi barat tidak bertahan lama karena menjadi serangan serangan bangsa hun atau bangsa indo-jerman pada pertengahan abad kelima masehi yang berkuasa di romawi barat bukan lagi kaisar merenkan jenderal dari bangsa tadi akhirnya tahun 476 masehi kaisar odewaker dari romawi barat turun tahta dan berakhirlah kekuasaan romawi barat tentunya romawi barat tidak mempengaruhi perkembangan romawi timur romawi timur dapat bertahan hingga 10 abad hal ini dikarenakan letak ibu kota konstantinopel sangat strategis kekaisaran romawi timur mencapai puncak kebesaran pada masa kaisar justinianus masa kekuasaan justinianus kota konstantinopel menjadi terkaya dan terinda di dunia dalam bidang kekuasaan kaisar-kaisar romawi timur bersifat mutlak mereka berdiri di atas undang-undang dengan begitu romawi timur dapat bertahan hingga 1453 masai pada tahun itu terjadi serangan dari bangsa turki osman yang mengakibatkan runtuhnya romawi timur bangsa turki tetap menjadikan konstantinopel sebagai ibu kota dengan menggantikan namanya menjadi istabul d. ilmu pengetahuan dan teknologi pergembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami banyak kemajuan pada zaman kekuasaan romawi yaitu satu pengetahuan seni bangunan sangat berjasa karena mereka berhasil menemukan beton dua pengetahuan dalam pembuatan jalan, jembatan saluran air pembangunan air dan dalam kota masih digunakan sampai sekarang ketiga pengetahuan dalam bidang kemiliteran keempat memiliki norma-norma kehidupan hukum yang bersumber pada kesetiaan warga negara yang keterakhir pengetahuan dalam bidang pemerintah e. kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat romawi terdiri atas golongan masyarakat bebas dan golongan budak pada masa pemerintah republik romawi jumlah budak meningkat para budak juga mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi perkembangan perekonomian romawi mengalami kemajuan saat pemerintah kaisar oktavianus perdagangan perkembangan pesat romawi juga menjalani hubungan perdagangan dengan daerah-daerah yang berada di sekitar laut tengah dan bangsa cina masyarakat romawi juga telah mengenal uang sebagai alat tukar dalam perdagangan dengan demikian sistem perekonomian masyarakat romawi kemajuan F kepercayaan ketika kerajaan romawi berdiri kepercayaan masyarakat masih bersifat animis kepercayaan ini mengenal beberapa roh seperti festa sebagai roh pengurus api tungku laris sebagai roh penjaga rumah penates sebagai roh penjaga lumbung disamping kepercayaan masyarakat yang politisme politisme masyarakat romawi percaya akan peranan festa yang bertugas menjaga api suci orakel cebele yang menjadi acuan nasihat dan keadaan darurat perang pontifex maximus keisar sebagai kepala G peninggalan budaya kebudayaan bangsa romawi banyak mendapat pengaruh dari kebudayaan helenisme manusia romawi adalah manusia praktis hasil karya mereka dapat ditemukan bekas-bekasnya diantara koloseum dan amohitheatus yaitu suatu bangunan yang berwujud serta berbentuk seperti stadion pateun yaitu rumah dewa dan orang-orang romawi viaduk yaitu berfungsi sebagai saluran air limes atau rangkaian benteng seperti tembok harianus sedangkan hasil karya sastra adalah aines hasil karya virgilius metamorpose hasil karya ovidius de bello galico hasil karya julius caesar hukum romawi mengatur hubungan antara manusia dan haknya sebagai warga negara hukum dianggap sebagai hasil karya cipta manusia d peradaban awal amerika 1 peradaban awal amerika 3 peradaban besar dikembang di benua afrika tidak dalam waktu yang bersama berbeda dengan peradaban pendahuluannya di asia afrika dan eropa peradaban peradaban di amerika tidak terlalu banyak meninggalkan bukti-bukti arkeologis serangan dari bangsa lain dengan sengaja menghancurkan hasil-hasil budaya mereka pada sekitar tahun 5000 sampai 1200 masehi pertanian diperkirakan telah berkembang di meksiko pertanian juga muncul di amerika utara arah barat daya kemudian di permukiman yang didirikan di wilayah akritika kanada dan di kepulauan bering manusia masa praksara diperkirakan telah mendiami wilayah ini sejak 8000 masehi sejak 6000 masehi terdapat kelompok pemburu dan peramu di wilayah pegunungan andes amerika selatan pada sekitar 5300 masehi diperlu banyak penduduk menutup dan menguasai cara-cara mendirikan bangunan dan membuat perhiasan pada tahun 1200-500 masehi muncul dua peradaban besar di amerika selatan di wilayah andes tengah yaitu peradaban chavin dan peradaban olmek selain itu ada juga kebudayaan cas hapo yas orang-orang cas hapo yas adalah orang-orang andes yang hidup di hutan-hutan berkabudi wilayah amazon di peru pada 500 masehi sampai 1 masehi tradisi pertanian baru muncul di amerika utara yaitu di sepanjang lembah sungai ohio yaitu dikembangkan oleh bangsa adena sementara itu di peru berkembang kebudayaan praksara yang pendukung kebudayaannya dikenal sebagai peyulam peyulam yang andal 2 peradaban aztec a kondisi geografis dan lingkungan alam bangsa aztec adalah bangsa pengembaran yang tiba di lembah meksiko pada abad 3 mereka kemudian tiba di danau berawa sebelah selatan tekskoko kemudian mereka membangun sebuah pemukiman di tempat burung elang bertengger yang ditanggap gaib pemukiman tersebut yang nantinya akan berkembang menjadi kota tenok tit talan b kondisi sosial politik bangsa aztec dikenal sebagai bangsa yang suka berperang tujuan berperang adalah mendapatkan tawanan yang dapat dijadikan kerubah untuk dipersembahkan dalam pelaksanaan ritual kepercayaan yang mereka yakini mereka juga membangun kuil-kuil yang megah sebagai tempat pemujaan penguasa pertama tenok titan adalah seorang raja pendeta yang bernama tenok yang tercatat wafat pada tahun 1370 keisaran aztec memiliki kesatuan tentara yang mereka banggakan yang disebut dengan kesatria elang dan kesatria jaguar mereka adalah tentara yang selalu berada di garis depan baik untuk menyerang maupun untuk mempertahankan diri c hasil budaya dan peradaban satu sistem kepercayaan dan religi dewa tertinggi yang mereka sembah adalah dewa matahari yang mereka sebut dengan kuis cilopok bangsa aztec memiliki keyakinan bahwa mereka hidup di zaman matahari kelima dimana suatu saat zaman ini akan berakhir mereka perlu membuat upacara kurban untuk menyenangkan hati para dewa bentuk kurban yang mereka anggap dapat menyenangkan hati para dewa adalah darah manusia dan jantung manusia yang masih hidup kedua ilmu pengetahuan dan teknologi bangsa aztec telah mengenal tulisan piktograf yang mirip dengan hurufan hieroclif yang disebut n ahud alfabet untuk bahasa ini berbentuk gambar dalam bidang pendidikan selain menekankan orang tua untuk mengajarkan anak-anaknya suku aztec juga memiliki sekolah umum yang wajib untuk semua anak dalam bidang seni dan olahragam sekipun secara umum suku aztec dianggap liar sebenarnya mereka adalah orang-orang yang sangat arsitek mereka membuat tembikar dan patung serta layang-layang suku aztec juga memainkan olahraga tim khususnya permainan yang sangat populer di kalangan mereka yaitu ulmamalisti permainan tersebut manfaat bola karet yang dimainkan di lapangan tersebut tersebut sebagai bangsa yang mengembangkan tradisi pertanian mereka juga mengembangkan sistem penanggalan sistem penanggalan mereka gunakan untuk mengenai waktu menanam dan menanam mereka juga telah memiliki kemampuan yang tinggi dalam mendirikan bangunan seperti istana kuil serta jalan raya 3. peradaban Inca A. kondisi geografis di lingkungan alam kekaisaran Inca terletak di wilayah Peru yaitu sekitar danau Tita Caca dekat pegunungan Andes pendirian adalah manko capak yang dianggap putra dari dewa matahari bangsa Inca ditinggal di daerah tinggi hal ini sesuai dengan kepercayaan bahwa semakin tinggi tempat tinggal mereka maka semakin dekat mereka dengan para dewa B. kondisi sosial politik bangsa Inca menerapkan sistem federal yang terdiri dari pemerintah pusat dengan Kusco sebagai ibu kota yang empat wilayah atau Suyu yang terdiri dari Chin Hai Suyu Anti Suyu Kunti Suyu dan Kulia Suyu pada masa pemerintahan Pakat Cuti yaitu pada sekitar 1468 Mesehi bangsa Inca telah menguasai daerah-daerah di sekitar Cusco yang sekarang lebih dikenal dengan nama Peru Bolivia Argentina Utara Chile dan Ecuador Cusco menjadi pusat imperium bangsa Inca kejayaan Inca berakhir ketika dikuasai bangsa Spanyol di bawah pimpinan Francisco Pijaro pada tahun 1521 saat itu tercatat bangsa Inca di pemerintah oleh Atta Hualapa sebagai Kaisar yang terakhir C hasil-hasil peradaban sistem kepercayaan bangsa Inca dikenal sebagai bangsa religius mereka menyembah dewa bumi yang bernama Pakamama dengan dewa matahari Fiakhoca terdapat sebuah upacara keagamaan yang mereka sebut Capacosca yaitu upacara memberikan kurban anak-anak kepada para dewa dengan keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka ilmu pengetahuan dan teknologi banyaknya situs bangunan istana dan kuil di bawah wilayah Cusco menunjukkan bahwa bangsa Inca memiliki kemampuan untuk membuat bangunan dalam bentuk yang megah kompleks bangunan bangsa Inca yang terkenal adalah Mas Cuyang terletak di penggunungan Inca diduga membangun Mas Cuyang pada 1430 dan selesai 30 tahun kemudian namun kurang dari 100 tahun mereka meninggalkan kompleks itu dikarenakan adanya wabah cacar sebelum datangnya penjajah Spanyol keterkaitan peradaban awal di dunia dengan peradaban masa kini pada umumnya peradaban kuno di dunia berkembang di sekitar sungai-sungai besar bangsa Mesir Ira India dan China puno mengembangkan peradabannya di kawasan sungai besar yang melintasi kawasan tersebut kota Mohedjo Daro diperkirakan sebagai ibu kota daerah lembah sungai sehindu bagian selatan dan kota harapan sebagai ibu kota lembaga sungai sehindu bagian utara peradaban yang berkembang pesat di pinggir kawasan sungai besar hingga sekarang bisa kita jumpai di Indonesia Indonesia juga terdapat beberapa sungai bahkan juga terdapat ibu kota dengan daerah dekat dengan sungai yaitu Palangka Raya ibu kota dari provinsi Kalimantan Tengah kota ini dimangun pada tahun 1957 dari hutan belantara yang dibuka melalui desa Pahandut di tepi sungai Kahayan selain itu juga ada kota Banjarmasin ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan ini juga dikelilingi oleh sungai kota Banjarmasin berkolasi di daerah kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi timur sungai Barito yang dibelah oleh sungai Martapura yang berhulu di pegunungan Meraktus Sedangkan masyarakat Indonesia memanfaatkan sungai juga tidak jauh beda dengan masyarakat Mesir dan China yaitu untuk sumber pengairan lahan pertanian Selain untuk pengairan lahan pertanian peradaban pada masa kini di Indonesia sungai juga dimanfaatkan untuk tempat rekreasi untuk kebutuhan air minum penduduk atau pump untuk sarana transportasi serta untuk sistem perdagangan contohnya sungai-sungai yang ada di Kalimantan Sumatera Papua bahkan hampir seluruh Indonesia dengan adanya sungai masyarakat Indonesia sangatlah terbantu pada masa peradaban awal di dunia orang Mesir percaya bahwa dewa-dewa perlu diberi sesajen untuk mencegah amarah mereka sesajen sampai sekarang juga masih terdapat Indonesia sesajen atau sesajen adalah sejenis bersembahan kepada dewa atau arwah nenek moyang pada ucapan adat di kalangan penganut kepercayaan kuno di Indonesia sampai sekarang sesajen masih sering diaplikasikan atau digunakan oleh rakyat Indonesia kuno seperti suku Sunda Jawa bahkan Bali sesajen biasanya dilakukan untuk pernikahan yang berbau Jawa upacara hari pertama mengayun bayi dalam masyarakat suku Sunda sedangkan bagi masyarakat Bali sesajen dapat dipercaya sebagai bentuk rasa syukur kepada para dewa yang telah memberikan kesejahteraan bagi kehidupan mereka di Bali sajeng bisa ditemukan di pantai teras rumah ataupun di trotoar pada peradaban awal di Yunani terdapat peninggalan seni bangunan dan seni pahan pada umumnya karya seni bangunan dan seni pahan diciptakan sebagai tanda pengabdian terhadap dewa-dewa pada zaman itu banyak kuil-kuil yang dibangun diantaranya kuil dewa jeus di bukit Olyumpus yakni tempat pemujaan dewa jeus sedangkan di Indonesia peninggalan yang sampai sekarang masih sangat dikenal dan dikunjungi banyak yaitu candi warobudur yang terdapat di Magelang Jawa Tengah warobudur adalah candi atau kuil buddha terbesar di dunia sekaligus salah satu monumen buddha terbesar di dunia candi berbentuk Tupa ini didirikan oleh para penganut agama buddha pada abad ke-8 Masehi pada masa pemerintahan wangsa Sailendra monumen ini sebagai tempat suci untuk memuliakan buddha sekaligus berfungsi sebagai tempat jara untuk menuntut umat manusia beralih dari alam nafsu duniawi menuju pencerahan kebijakan sesuai ajaran buddha sedangkan pada peradaban awal masyarakat mesir kuno telah mengenal tutan angka dan kemudian mereka mampu mempelajari dalam bidang matematika seperti menghitung menjumlah membagi mengurangi mengkali ini sangat membantu mereka dalam membangun piramida hingga sampai sekarang perkembangan serupa juga dialami di Indonesia dulu hingga sekarang banyak masyarakat Indonesia yang telah mampu berhitung untuk menghasilkan karya arsitektur dan menghasilkan karya bangunan-bangunan tinggi seperti halnya dalam membangun rumah gedung masjid dan lain-lain perkembangan peradaban awal berproses hingga menjadi peradaban modern seperti sekarang ini bila pada peradaban awal penggunaan matematika pada aktivitas kehidupan sehari untuk operasional penjumlahan membagi dan mengali pada hal-hal terbatas seperti berdagang penggunaan matematika pada rancang bangunan maka pada jumlah modern menggunakan matematika sebagai berbagi pada bidang teknologi seperti pembuatan pesawat terbang roket satelin bahkan untuk memperkirakan kecenderungan perkembangan penduduk ekonomi yang menggunakan ilmu statistik dimana basis dasarnya penemuan matematikanya dimulai dari peradaban awal di dunia peradaban awal tentang membangun bangunan untuk menghormati Dewa Dewi yang berkembang hingga di era modern contohnya Monumen Pahlawan Revolusi dibangunan untuk genang menjasa para pahlawan revolusi Mesir merupakan sebuah kerajaan yang diperintah oleh raja yang bergelar Firaun ia berkuasa mutlak pada masa peradaban awal Firaun dianggap Dewa dan dipercaya sebagai putra Dewa Osiris dalam menjalankan perintahnya Firaun mengangkat para penjabat yang umumnya berasal dari golongan bangsawan masyarakat Mesir kuno dikelompokkan ke dalam sistem hirarki dengan Firaun berada di posisi paling punca serta budak di posisi paling bawah Firaun diyakini sebagai Tuhan yang ada di bumi ia berwenang membuat hukum dan menjaga ketertiban dari serangan sedangkan di Indonesia pada masa kini orang yang berwenang dalam jalannya pemerintah adalah presiden atau kepala pemerintah atau kepala negara presiden tidak bekerja sendiri menandakan ada wakil presiden dan menteri dalam kabinet untuk membentuk undang-undang serta memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari sekian dan terima kasih selamat menikmati